Selamat datang di Cirtanya Developer Nah, kali ini Cirtanya Developer itu sangat spesial Karena... Wow Ya, 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 ya Nah, Cirtanya Developer kali ini sangat spesial Karena apa? Karena Riza Fahmi nggak nge-host hari ini Karena Riza Fahmi giliran jadi narasumber Biasanya nanya-nanyain orang, sekarang ganti yang ditanyain ya, nggak? Ya, betul Nah, kenapa spesial? Karena cerita developer kali ini kita sudah kedatangan 6 jagoan teknologi Wah seru banget nih hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal tema yang nanti akan aku kasih tau Cuma sebelum kita ngomongin temanya, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama bapak-bapak yang ada disini Dimulai dari yang di ujung masnya dan pake baju kuning Halo, nama saya Henki Di Deep Tech biasanya bantu-bantuin Pak Ketua dan salah satu inisiatra juga Terus sekarang selain bantu-bantu Deep Tech, full timenya ngurusin cashback Biasanya bagian dengerin keluhan customer aja Lanjut, oke Halo, saya Riza yang bikin cerita developer Sudah jalan 3 tahun dan juga salah satu inisiatur dari Deep Tech Halo, nama gue Sofyan Han Instagram gue Sofyan Haw Tetep ya, promo tetep Harus, harus, harus Di Deep Tech gue biasanya ikutan brainstorming, terus bantu-bantu Aji keliling-keliling Bertemu beberapa orang Di luar itu lagi mensejahterakan warung Sebelahnya namanya Aji Iya, halo, gue Aji Gue korban pertama dari mereka Jadi yang dicemblungin Yang dicemblungin Yang dicemblungin di Deep Tech, suruh ngurusin Deep Tech Jadi ya, sehari-hari di Deep Tech Halo, gue Gio Sekarang sebagai ketua Deep Tech Di luar Deep Tech sekarang lagi sibuk Ngoprek bareng teman-teman engineer di Gojek Ngoprek apa sih sebenarnya? Banyak bro, mau ikut? Yang terakhir, tadi meresan nanya Ngoprek apa? Oh iya, saya Rizky Saya juga bantu teman-teman initiate Deep Tech bareng teman-teman Terus juga Di Deep Tech ngapain ya? Sebenarnya kebanyakan sukanya ngetokin pintu sih ya Ngetokin pintu Terus apa namanya? Ngajakin anak-anak datang bro Terus abis itu kayak apa namanya? Ngajakin apa namanya? Ngajakin narasumber dan lain-lain Kayak gitu biasanya sih Terus selain Deep Tech Ya itu sih, jualan survei Bukan parpol kan? Baiklah Nah Nah kali ini cerita developer Hostnya adalah Alferta Shani Dan kita pengen ngomong-ngomong soal Tadi kan udah diomongin tuh Mereka semua adalah inisiatornya Deep Tech Nah sebenarnya Deep Tech tuh apa sih? Nah kali ini kita mau ngomongin nih Nah karena setau aku Deep Tech itu punya misi mulia banget ya Mau menyetarakan ilmu teknologi di Indonesia Wah berat banget Nah tapi nantinya kita mau ngobrol-ngobrol ya Soal misinya Tapi mungkin sebelum kita ngobrolin misinya lebih dalam Mungkin bisa dibuka, diceritain dari Mas Riza Gimana sih waktu itu awal mulanya Deep Tech tuh bisa terbentuk? Awal mulanya? Sebenarnya berawal dari kita suka nongkrong-nongkrong abis meet up ya Salah satunya meet up Jakarta JS kan After party, ngobrol Terus berlanjut, curhat Ada yang exit dari startupnya gitu ya Ada yang mau exit, ada yang sudah exit Di curhat, curhat, curhat Akhirnya kepikiran Kok kalau meet up itu biasanya topiknya lebih ke beginner, intermediate gitu ya Terus buat kita yang, maaf ya bukan sombong Maksudnya kita yang sudah berada di level intermediate Kita mau naik level lagi gimana? Belum ada meet up yang lebih advance Akhirnya terbentuklah terinisiasi yang namanya Deep Tech Itu asal mulanya Oke, yang lain mungkin ada yang mau cerita lagi Mau ditambahin mungkin? Ada salah satu patron kita Mas Arya Hidayat Mas Arya ingin bergabung dengan Deep Tech juga Mas Arya bisa di call Jadi Mas Arya ada di telpon Selamat pagi Mas Arya Selamat pagi Langsung dari Silicon Valley Ada apa ya? Waktu itu ceritanya, apa namanya Tahun berapa ya? 2018 ya Waktu, kalau nggak salah 28 Februari Kalau lihat di Facebook itu kan memorinya Nah, jadi kayak Bener kan? Iya, iya Kebetulan lagi, walaupun ke-2 Nah, terus apa namanya Dua kebetulan ada Ada Mas Arya Karena aku suka Suka itu Datangin orang-orang Apa namanya Ngetokin pintu tadi Gitu kan Habis itu gue ketok pintunya Mas Arya Kebetulan lagi di Indo gitu Mas, ini anak-anak Butuh guidance nih Terus apa namanya Supaya jadi keren kayak Mas Arya Terus habis itu kita kumpulin tuh Bareng-bareng Akhirnya kayak Apa namanya Seru sih Waktu itu ada Ya, pasti Kalau aku kenal sama yang lain kan Basically dari Jakarta JS Kebanyakan ya Dari Meetup Habis itu tadi nongkrong-nongkrong Sampai jam 1 malam Yang dengerin Join Jakarta JS ya Terima kasih Poundernya Jakarta JS Ya basically Jakarta JS gue ya Selain gue Selain gue Jangan lupa Gue pengen anak tag Terus Setelah Waktu itu Ya gue ajakin Terus gue ajakin Yang lain-lain juga Gitu kan Apa namanya Waktu itu ada si Siapa sih Yang ikut banyak ya Apa namanya Ada si Mas Levi Segala macem Terus Jadi kayak Jadi sesi curhat bareng gitu Mas Arya Pengajian lah ya Pengkajian Pengkajian Nah dulu belum ada yang dikaji Jadi pengkajian Nah berarti kan DeepTap awal mulanya tuh Karena keresahan Kalian semua Yang ingin naik level Untuk menjadi intermediate kan Nah itu sebenernya Agak-agak mirip Sama Misinya kalian tadi Yang ingin Menyetarakan ilmu Teknologi di Indonesia Nah tapi sebenernya Aku pengen tanya sih Kenapa sih sebenernya Ngisi kalian tersebut itu Menjadi penting Penyetaraan ilmu Teknologi di Indonesia Emang ada masalah Apa sih sebelumnya Dio mungkin bisa bantu jawab Jadi sebenernya Kalau kita bicara penyetaraan Gue masih inget banget tuh Waktu awal kita ngumpul Penyetaraan tuh ada dua Penyetaraan tuh dalam arti Kita pengen Sebagai teknologis di Indonesia Itu kita bisa setara Dengan bangsa-bangsa lain Yang sudah ekspor teknologi Tapi di sisi lain Mungkin kebanyakan temen-temen disini kan Yang hadir disini Itu kebanyakan berdomisinya di Jakarta Sebenernya di Indonesia sendiri Itu ada gap yang lumayan besar Ya kan Antara kita di Jakarta Dengan mungkin temen-temen di kota lain Yang mana kita sebenernya gak pengen Kenapa kita gak pengen Karena Kita punya data ya Sekitar ratusan ribu Ada ratusan Ada defisit ya Sejumlah ratusan ribu tenaga kerja Untuk pekerja teknologi digital Dan itu 600 ribu 600 ribu 600 ribu kalau gak salah ya Itu jumlahnya bertambah tiap tahun Karena kebutuhan yang makin meningkat dari industri Tapi kita gak bisa keep up Karena gap tadi Jadi sekarang gimana caranya kita solve itu bareng-bareng gitu ya Dengan komunitas Dengan perusahaan Dengan kampus Dengan industri Dengan banyak pihak gitu Dan yang sedih lagi kayaknya gini sih Kayak kalau kita lihat ya di US gitu Baru kemarin tuh kan CEO-nya IBM itu orang India juga Orang India basically Itu kan apa namanya Populasinya 1 billion Bukan US daripada apa Oh salah satu orang 1 billion gitu ya Lagi patracing Terus ah kalau lagi manis Habis meeting tadi ya Habis meeting ya Bikinannya duit mulu Habis meeting ya Oh my god Kita kan 250 lah ya Seper empatnya Tapi kalau kita lihat misalkan di Silicon Valley Kita gak ada sepere empatnya loh Semua orang-orang India gitu Even Kalau misalkan harusnya ada CEO Apa namanya CEO Teknologi 4 4 4 orang India Harusnya 1 orang Indonesia gitu Maksudnya kayak Nah harusnya kan Kita sampai ke sana Tapi Untuk sampai sana kan banyak step-step yang harus Salah satu Makanya kita Seperti yang Joy tadi bilang Ya harus setarakan dulu nih Intinya Menyetarakan tuh Supaya lebih banyak lagi orang Apa namanya Yang berkecimpung Di bidang teknologi di Indonesia gitu Wah Keren banget sih misinya Tapi Tadi kan ngomongin soal step-step nih Karena soalnya Kalau menurut aku Kalau kita punya misi Ya misi akan menjadi misi aja Kalau kita tidak punya strategi Ya gak Yasek Nah mungkin sekarang Aji Bisa Aji sebagai eksekutif Direkturnya Deep Tech Mungkin bisa ceritainnya sedikit Sebenarnya strateginya Deep Tech Tuh apa sih Untuk bener-bener Merealisasikan misi tersebut Yang udah dibikin Ya jadi Ini relate sama apa yang kita lakuin sehari-hari Ya jadi Kita bergerak sebagai tiga peran Deep Tech itu Jadi sebagai media Sebagai komunitas Dan sebagai Konsultan istilahnya gitu Nah yang untuk menyetarakan teknologi itu Paling Ya yang paling gampang kan dengan media Jadi kita bikin Banyak produk media Contohnya dengan podcast Dengan Youtube Kita juga Bikin meetup-meetup lokal gitu Harapannya dengan itu Kita mulai Apa ya Mentrigger orang-orang Buat makin belajar lah Tentang ilmu teknologi gitu Gitu Dan Kita juga Tahun ini Kita bakal ngadain Conference juga gitu Biar buat semua Anak-anak yang Mimpi Aku terjun Nanti dibahas lebih lanjut Ini bikin penasaran doang Jadi teman-teman Nanti kita ada conference Berapa orang yang mau datang Nanti ada berita lebih lanjut Oh jadi tadi Ada Salah satunya Strateginya adalah Dengan bikin media Yang isinya Potent-potent teknologi Salah satunya podcast ya Bener Di podcast Dan di Instagram Nah Tapi ngomong-ngomongin Soal podcast nih Kan kalau aku denger-denger Kayaknya Podcastnya ceritanya developer Juga diakui Sisi nih sama Deep Tech Nah Ini yang Yang punya aja gak tau Oh belum cair duitnya Belum cair duitnya Tapi udah masuk media Ini kayaknya aqua hire Jadi Bentuknya cair Jadi untuk Benernya Supaya Lebih berkembang lagi Podcastnya Dan sekarang Karena di Deep Tech juga Kita ada full team Yang ngerjain Tentang Podcast ini Jadi lebih gampang Kalau misalnya Kita kolaborasi lah Gitu Bener gitu ya Mas Riza ya Kok mau ya Kenapa ya Kayaknya dulu dihipnotis Hipnotis Jadi sebenernya Kalau ditarik Benang merahnya Hampir sama kan Ceritanya developer itu Awalnya saya inisiasi Karena Untuk menginspirasi Developer Dan calon developer Dan itu sejalan juga Dengan misinya Deep Tech kan Terus daripada Waktu Aji mau Ada rencana Untuk bikin podcast Ya saya Bilang aja Kenapa enggak Kita kolaborasi aja Daripada Saya harus bikin sendiri Jalan sendiri Terus deep tech Jalan sendiri juga Gitu Akan lebih baik Dengan kolaborasi Jadi yaudah Bareng-bareng aja Kita berkembangnya Sambil menyelam Minum air ya Bareng-bareng Oh iya Nambahin dikit Mungkin kita juga aktif Nulis Di medium Oh iya betul Itu malah yang Paling lama Coba-coba ceritain dong Medium artikelnya Apu Jangga Teknologi Namanya indah banget Iya Jadi itu sebenarnya Ide nya dari Mas Arya ya Salah satu pencetus idenya ya Mas Arya itu waktu itu bilang Kita kayaknya perlu bikin tulisan nih Karena udah ngumpulin kan Waktu itu orang-orang yang senior Di komunitas Di satu grup ya Mungkin harus bikin tulisan nih Supaya lebih konkret Akhirnya kita lakuin deh tuh Tiap minggu Tiap minggu malem Sampai sekarang Sampai sekarang masih jalan Jadi kayaknya udah ada 50 lebih Kali artikel disitu ya Udah jalan satu setengah tahun Kita selalu publish tulisan kita Di medium Ada namanya Publikasi Pujangga Teknologi Ini namanya juga usulan Dari Mas Arya Memang Mas Arya tuh pengen banget Nama Indonesia ya Jadi harus Bahasanya Indonesia Tulisannya bahasa Indonesia Dan juga nama itunya Publikasi bahasa Indonesia Itu juga Cara-satu cara Untuk menyetarakan Ilmu teknologi tadi sih Karena kan banyak banget Mungkin Sumber-sumber ilmu Tapi dalam bahasa Inggris gitu kan Dan ini makanya kita tulis lagi Dalam bahasa Indonesia Selain itu ada apa lagi Kita tuh punya Beberapa Aktivitas lainnya Kayak pengkajian teknologi Juga ada ya Setiap hari minggu Itu jadi satu sih Itu terkait Jadi setiap kita bikin tulisan itu Supaya kualitasnya bagus Kita semacam editor bareng-bareng Jadi di hari minggu itu Kita kumpul Kita edit bareng-bareng gitu Dan tulisan ini sekarang Juga dirilis di Instagram kita Jadi Beberapa Intisarinya Kalau misalnya pengen tahu Yang inti-intinya Itu kita post juga Di Instagram Jangan lupa follow ya Jangan lupa follow ya Diptech.id Nah berarti kan tadi Kita udah ngomongin soal strategi dan lain-lain Dan kita kayaknya udah Menjalankan diptech Setahun lebih Nggak sih Atau Kayaknya yang formalnya Baru Setahun sih Kurang lebih Jadi Waktu 2018 tuh Nggak formal Jadi bener-bener kita Cuman community aja Dan itu community kecil Kumpul-kumpul ya Tapi baru bener-bener ini Mungkin Februari tahun lalu ya Iya Yayasan 4 Maret Gue inget Karena gue biasa Nunggu harus rekening Urus surat-surat Nah mungkin tanggal 4 Maret Oh iya ya Yayasan karena Emang kita Foundation Kita nggak mau Non-profit gitu Kita emang nggak ada Satupun disini Kita itu yang nyari Untung dari yayasan ini Jadi emang Gerakan ini tuh Pure Untuk Menyebarkan ilmu Tapi aku mau nanya dulu nih Soal pengalaman menarik Selama Kita udah bersama Bareng-bareng di DeepTex Ada nggak sih Pengalaman menarik Yang bisa di-share Ketika kita menjalankan DeepTex Tuh dari awal Sampai sekarang Mungkin Sofian bisa bantu Jawab pengalaman menariknya Salah satunya Mungkin apa ya Gue pribadi kan Sangat Apa ya Nasionalis Nasionalis Mau ngomong gitu aja Susah banget Garuda di dadaku Gue ada proyek negara Jangan lupa Sumsel satu Jadi dari dulu Emang apa ya Pengen Katanya kan sing-singkan Lengan gitu kan Nah kalau kita Bisa hanya ngoding Ya kita ngoding aja Nah jadi Beberapa Beberapa pekan lalu lah Atau beberapa bulan lalu Kayak akhirnya Nama DeepTex ini Mulai dikenal di Kancah nasional Dan terutama di Pemerintahan gitu Jadi kayak Kemarin kita udah ngobrol Beberapa Ya porsinya kita Sekarang masih As a advisory gitu ya Jadi Ngobrol-ngobrol sama Pemerintah Kayak apa sih yang bisa Dibantu Dari sisi teknologinya Biar Nggak kemakan sama Basur gitu Nah mungkin Yang lainnya Bakal di update sama Aji kali ya Oh iya Yang udah jalan-jalan ya Iya mungkin Nambahin dikit sih Yang paling menarik Buat gua pribadi Benernya Keliling Indonesianya Itu sih bisa ketemu Sama orang-orang Komunitas Di daerah gitu ya Jadi kayak Ngeliat euforianya mereka Kita dateng Ngajarin ilmu Yang bahkan mereka Nggak tau Bisa dapet dari mana Itu Jadi pengalaman tersendiri sih Jadi kayak Mereka itu kayak seneng banget Bisa dapet ilmu itu Yang Yang tadi Gio bilang Kita selalu hidup di Jakarta Itu kayak hidup di bubble Begitu kita keluar Jakarta Kita ketemu mereka Itu kayak Kita ngeliat gitu Oh ternyata Hidup kita itu Sangat berbeda ya Dan gap itu tuh real Iya Iya Dan yang gap Yang kalau kita bilang Kan kita selalu Berangkapan Oh ini nggak setara Jawa sama luar Jawa Atau Jakarta Sama luar Jakarta Tapi begitu kita kesana Bener itu real sih Dan itu yang akhirnya Makin membuat kita Makin bersemangat Buat Buat tetap menyebarkan ilmu ini Walaupun setengah dari kita Luar Jawa loh Iya bener Aceh Medan Malembang Iya bener Sama luar negeri WNA WNA Siapa ya WNA Verta Verta Gimana guys Oke Nah terus kan tadi Udah ngomongin Soal Pengalaman menarik Terus udah ada strategi Dan udah jalan juga Tapi aku pengen tau sih Sebenernya Deep Tech kan juga udah cukup dikenal nih Di kalangan teknologi ya Kayak komunitas teknologi Nah aku pengen tau sebenernya Feedback dari masyarakat Atau komunitas teknologi Mengenai Inisiasi-inisiasi Deep Tech tuh Seperti apa ya Mungkin masnya yang di paling ujung Yang memakai baju kuning Apa ceket kuning Bisa dibantu Mungkin ada tau Saya sebenernya Dari Berapa nih Bertujuh ya Berenam Berenam nih Saya yang paling jarang aktif Saya datang ke Deep Tech Kalau dikasih kerjaan Ini pengakuan Makanya pertanyaan ditanyain ke lu Tapi sebenernya Enggak Sebenernya Kalau dilihat Diamatin Sebenernya Justru yang saya Lihat Saya sebenernya Gak terlalu ngikutin Kalau apa yang diposting Cuman yang paling kaget itu adalah Ada beberapa orang di kantor Yang istilahnya Mereka sebenernya bukan orang teknologi Tapi mereka ikut follow Dan kadang Sometimes kayak Nge-like Beberapa konten-konten Si Instagram dari Deep Tech Jadi istilahnya Bahkan mereka bukan orang IT gitu Bahkan kayak orang operation Terus tiba-tiba orang market Orang Kayak konten marketing Dan sebagainya gitu Jadi menurut aku kayaknya Dan mereka sometimes juga Rada posting dan komen Jadi kalau yang aku lihat Mungkin dari event Yang belum Bukan orang teknologi aja Itu kayak Merasakan dampak Khususnya kan Beberapa materi Yang dikasih Deep Tech Itu kayak Misalkan contohnya Gimana yang kayak Cara Yang paling tinggi itu Kemarin mungkin Saya lihatnya Yang pas masalah Mas Arya Perjalanannya mas Arya Sama si Giri Yang giri Nah Itu mungkin orang Terinspirasi sih Jadi Yang bikin kontennya Tosnet manager Iya dan kebetulan Communication manager Sebenernya Sebenernya Kalau Nah sama Yang satu lagi tuh Engineering di Kebetulan di cashback Engineering di cashback juga Kadang mereka nanya Mas Deep Tech itu apa sih Kebetulan saya pernah pakai Baju Deep Tech Ke kantor mereka nanya Deep Tech itu apa sih gitu Nah kebetulan aku jelasin gitu Dan mereka bilang Cara joinnya gimana Nah Itu yang susah Itu yang susah saya jawab Karena memang Mungkin nanti Pak Ketua Pak Ketua Gio Yang jelasin gimana Cara joinnya Tapi so far sih Masih feedbacknya lumayan bagus Tapi Kebetulan saya di orang produk Jadi ada kayak Teman-teman Ketemu orang produk Manager Mereka sebenernya Memang lebih minta Orang produk Boleh join gak Nah itu lebih ke arah Situ mungkin Tunggu tanggal mainnya Tunggu tanggal mainnya Untuk tanggal produk ya Jadi So far sih positif Positif banget sih Lebih ke penasaran kali ya Banyak yang penasaran Dengan Deep Tech ya Misterius Itu mitem gitu ya Itu mitem Nah karena mungkin Mungkin mereka juga gak Kayaknya kita juga gak Mungkin Podcast ini kalian ngasih tau Siapa di belakang layarnya Karena mereka kadang juga nanya Siapa sih di belakang layarnya Deep Tech gitu Bener Di belakang layarnya adalah Sari Mungkin nambahin Nambahin dikit aja Yang Kalau dari komunitas Luar kota terutama ya Itu bahkan ada yang Pernah kita datangin kotanya Terus Dia itu lagi Kebetulan ke Jakarta Itu bener-bener Nyempetin banget Datang ke Deep Space Ke Ke tempat kita Dan cuma bilang terima kasih gitu Jadi kayak Makasih banget mas Udah datang ke kota kita Waktu itu Sharing-sharingnya bagus banget Terus kita kesini ya Cuma mau bilang terima kasih gitu Itu jadi ya Tanggapan dari mereka Bagus banget sih Sebenernya itu yang bikin kerjaan kita semua Profil Bener Bener Asik Nah kita akan balik lagi Ngobrol-ngobrol Sama beberapa Mas-mas jagoan teknologi ini Tapi kita break dulu ya Udah lama banget Di Indonesia itu Industri itu Mengeluhkan tentang gap Jadi industri itu Pengennya apa Tapi yang Mungkin Lulusannya belum sesuai Nah kita udah selesai breaknya Jadi kita sekarang mau lanjut Ngobrol-ngobrol lagi nih Nah tadi kan Mau balik lagi nih Ke misi Misi Menyetarakan ilmu teknologi di Indonesia Nah Mungkin bisa dijelasin lebih dalam ya Sebenernya gimana sih caranya Bener-bener Menyetarakan ilmu teknologi di Indonesia Karena itu kan tricky banget nih Lumayan susah Mungkin Strateginya ini bisa Dimulai dari Siapa yang mau mau doang? Yang paling aktif Yang paling aktif Yang paling aktif Yang paling aktif Kalau Oke Kalau dibilang Paling aktif Kalian ngasih kerjaan aja Kalau dibilang Strateginya Kayaknya Ini banyak stakeholder Yang bakal terlibat sih Jadi Kayak Istilahnya Menyetarakan itu kan Ya Negara kita kan Ber Pulau-pulau Jadi banyak kota-kota terpencil juga Yang Yang istilahnya Perlu disetarakan gitu Nah jadi mungkin Strateginya juga macam-macam Mungkin dari Ada beberapa party lah Mungkin Mas Rija Nanti ada bisa menjelaskan beberapa Mungkin Mas Rija jelasin Salah satunya Stakeholdernya Kampus ya Jadi kita datangin kampus-kampus Di daerah Dan Mereka appreciate sekali Apa yang kita lakukan Dengan sharing ilmu disana Karena mereka itu Kayak Haus Akan ilmu pengetahuan sebenarnya Mereka gak tau Mau cari dimana Sementara Resource Artikel Buku dan lain-lain Banyakan bahasa Inggris kan Dan terbatas Dan Selama kita jalan-jalan di kampus Ya Banyak Yang apresiasi Salah satunya Dan juga kita coba Ngembangin konten Buat mereka Buat anak-anak Fresh graduate Anak kuliah Dalam bentuk Podcast Artikel tadi Dan masih banyak lagi Nanti yang lain Lanjut Sofian Sebenarnya dari dulu Apa ya Sering ikutan Barang sama Pemerintahan juga Sebenarnya Kayak Ya mungkin beberapa Yang teman-teman Mungkin ada beberapa Yang udah ngerasain Kayak ada BDD Bcraft developer Terus kayak ada Kegiatan lainnya Yang mencoba Apa ya Bikin workshop Dan segala macam Nah Mungkin kita Bisa kolaborasi juga Gak cuma dengan Pemerintahan gitu ya Buat menyetarakan ini Tapi dengan beberapa BUMN juga Atau Bikorporate lainnya gitu loh Seperti Ada beberapa inisiasi Mungkin yang bakal Jalan dekat Dalam waktu dekat Bareng sama Dilo gitu ya Jadi kayak Ya jadi Biasanya kan Tempat nongkrongnya Dan tempat berbaginya Juga Susah buat dicari gitu ya Nah dengan adanya Kolaborasi ini Since mereka Udah punya Tempat gitu ya Jadi kita bisa Kolaborasi bareng Kita yang bakal Gisi kontennya Mereka yang bakal Ngumpulinnya Mudah-mudahan ini Akan menjadi lebih Luas Jangkauannya Ya Ya karena Nambahin juga Kalau yang BUMN Dan pemerintahan Kenapa penting Let's say Kita udah kayak Ngembangin Talentnya nih Udah bagus banget Di satu sisi gitu Tapi ternyata Gak ada yang menyerep Di daerah itu juga Ya akhirnya ntar Bakal ke Jakarta juga gitu kan Dan itu yang kita gak mau gitu Maka kita pengennya Si talent yang bagus ini tuh Bisa stay Di daerahnya masing-masing Dan bisa punya Kehidupan yang Baik Mungkin sama baiknya Sama kita yang di Jakarta gitu Dan di saat itulah Yang kita bilang Kesetaran itu Bisa berhasil gitu Nah mungkin Nambahin sedikit aja Salah satunya Dengan media nih gitu Kita kan Podcast kita Salah satunya Kita punya podcast Namanya Kode 0 Jadi tolong Indonesia itu industri itu Mengeluhkan tentang gap Jadi industri itu pengennya apa Tapi yang mungkin Lulusannya belum sesuai gitu ya Tapi memang itu masalah klasik sih Kita gak bisa nyalahin siapapun gitu ya Yang kita harus cari cara Gimana caranya Supaya gap itu berkurang Mungkin Kebetulan nih Alhamdulillah nih Di deep tech Banyak penggawa-penggawa nih Teknologi dari beberapa perusahaan Itu istilah mas Arya juga ya Itu istilah mas Arya juga ya Itu istilah penggawa gitu ya Jadi sebenarnya dari teman-teman itu Kita dapet input Kita tahu bahwa ternyata Industri itu maunya ini Industri maunya ABC gitu ya Nah ABC ini yang kita harus kemas Sedemikian rupa Dan harus kita sebarkan Bisa langsung berupa konten Yang siap dikonsumsi Atau mungkin Semacam Pemantik gitu ya Supaya ketika orang lihat Oh ternyata harus belajar itu Toh gitu Kalau pengen kerja di perusahaan itu Bahkan ini kita bawa ke kampus ya Jadi biar kampus itu Tahu gitu Karena yang diajarin di kampus Sama apa yang diajarin Apa yang dibutuhin Industri beda gitu Tapi yang perlu di highlight Sebenarnya kita gak ngejarin Kita gak pengen ngejarin Hard skill sih Karena kita kan itu Udah di tackle Sama banyak komunitas Banyak apa namanya Banyak juga institusional Betul kan Jadi kita sebenarnya Kita pengen nge-highlight Bahwa kita itu Nge-tackle fundamentalnya gitu Fundamental mungkin kita Sebagai tiga pertama Adalah mindset gitu ya Habis itu mentality gitu kan Dan juga mungkin tadi Kita perlu mereka Perlu north star North star itu kita bisa Misalkan nih Tadi apa pertama Mindset ya Nah mindset itu Kita harus ngasih Supaya kita tuh Jadi winner mentality gitu Dalam artian kita gak jadi Mungkin kalau kita bilang Di dunia ketiga itu Ada inferiority syndrome gitu Nah itu yang kita perlu Kita perlu hilangkan gitu Supaya orang itu berani Untuk maju gitu Jadi gak Wah gue ini anak Anak petani Gue merasa gak bisa apa Padahal harusnya Gue gak di Jakarta Gue gak bisa sampai Kayak gitu Nah itu yang perlu kita harus Oke gue tuh mau Apapun keadaan gue Sebenarnya gue tuh bisa Karena emang banyak Apa namanya Banyak Apa namanya Kasus atau Role model-role model Yang sudah Maksudnya kayak Regardless Apa namanya Situasi awalnya Backgroundnya itu Bisa menjadi Menjadi misalkan Luar biasa Contohnya kayak misalkan Mungkin belum di Indonesia Mungkin belum di Indonesia gitu Tapi kalau misalkan Lihat di Apa namanya CEO-CEO nya Microsoft Segala macem Mereka Dari daerah Di India gitu kan Maksudnya Tapi mereka bisa jadi CEO gitu Tapi kan itu perlu Mentality yang dibangun gitu Nah Yang kedua tadi Secara Apa namanya Dan juga Itu Mindsetnya Jadi mindsetnya tadi Kita harus Tadi Caranya gimana Kita naikin Pertama yang naikin Siling lah Naikin atap lah Atapnya jangan sampai Kita jangan sampai Cuma sampai Lantai 2 aja Tapi kita harus Lihatnya sampai Lantai 100 gitu Oke Kalau kita punya Lantai 100 Kita baru Berani untuk Jalan ke sana Kalau kita Lihatnya Cuma sampai Lantai 2 Kita cuma bisa Sampai lantai 2 gitu Gitu Membuka Cakrawala Betul Membuka Cakrawala Jadi itu Kayak yang disini juga kan Ini tadi dibilang di awal Mas Ria Mas Ria juga itu Mas Ria juga dari Aceh Bisa sukses Sekarang Sofyan Anak warung Dari Palembang Jadi kita Benernya Salah satu misinya Diptek juga gitu ya Kita itu gak mau Mengambil idola Dari luar negeri lah gitu Kita di dalam Indonesia Juga banyak kok gitu Orang-orang yang sukses Yang kayak mereka gitu Yang kabur ke Jakarta Nggak gitu juga Ini pada mau pulang Ini pada mau pulang Memangun Tinggal menunggu waktu Daripada kabur keluar Tapi itu mungkin Kalau kabur keluar Itu bisa Lebih bagus Mungkin kan Iya jadi Si Onya Mikroso kan Gak mungkin Di Jakarta Oke oke Lanjut tak Oke Nah tadi kan kita juga Ngomongin strategi Dan lain-lain Tapi kan strategi Hanya sekedar Strategi guys Kalau kita gak eksekusi Itu tugasnya Makanya ada anji Makanya gue dicempenuh Eksekusi director Nah ini sebenernya Mau tau sih Sebenernya rencana Diptek di tahun 2020 Mau ada apa aja sih Yang akan dieksekusi Ya Yang paling utama Tadi media utama Kita sih Untuk menyebarkan ilmu itu Jadi di podcast Kita fokus sekarang Ada dua podcast Yang udah jalan Jadi ada di Ceritanya developer Sama di kodenol Kita lagi Menyiapkan Podcast lagi Yang baru Jadi ditunggu aja Sampai rilis Menarik Seru ya Seru ya Seru Seru Saya kira di pertengahan tahun Karir kalian Bareng-bareng disini Nah terus kan Tadi juga udah ngobrolin Banyak hal Soal Apa namanya Event dan lain-lain Tapi aku pengen tau sih Sebenernya tantangan terbesarnya Kita bikin Deep Tech Foundation Itu apa sih Mungkin bisa dijawab Sama siapa ya Ada yang mau ngobrolin gak Soal tantangan Gio 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 Ya Kalau sebenarnya Kalau Deep Tech Itu ada Salah satu kelebihan kita Kan kita di dalamnya Itu banyak teman-teman Yang memang sudah punya karir Di perusahaan Ataupun di start up Tapi di sisi lain juga Tantangannya adalah Teman-teman ini Itu punya kesibukan Masing-masing Jadi bagaimana kita bagi Waktu Gitu kan Tapi penting sih Maksudnya gini Kita juga gak bisa Cuman mengambil Satu aspek doang Karena kita butuh Pengalaman juga Gitu kan Jadi kita bisa share pengalaman Tapi kita juga butuh Komunitas yang Majority teman-teman Yang baru Mulai Jadi kita tuh punya Banyak Sudut pandang lah Itu menurut Nah yang kedua itu Sebenarnya memang kita Perusahaan Yayasan non-profit gitu ya Tapi memang kita juga butuh Sumber daya Uang Untuk kita bisa Membuat konten-konten ini Jadi memang Kita akan mengakukan Beberapa acara Yang sifatnya profit Tapi profitnya itu Kita pakai untuk Meran Non-profit ini Kayak gitu sih Menarik Nah ini Pertanyaan terakhir sebenarnya Tapi ini kayak pertanyaan Yang paling Kira-kira Sampai besok pagi Ini gue udah Udahan ya Kita udah Jendisri sampai besok pagi Baiklah Nah ini Aku pengen tahu sih Sebenarnya dari tadi kan Kita ngobrolin Soal Bahwa Deep Tech ini Lebih menyasar pada Developer-developer Yang newbie nih Yang baru-baru nih Fresh grade Atau yang masih kuliah Atau yang baru mungkin Punya pengalaman Berapa bulan Atau satu tahun gitu Nah Kalau dari kalian nih Yang udah berkecimpung Di dunia teknologi Udah lama banget Udah Istilahnya kan tadi Dari awalnya Membentuk Deep Tech Karena pengen naik Kelas nih Ada gak sih Pesan-pesan Untuk si Newbie developer ini Supaya Biar bikin mereka Semangat Untuk tetap Berkecimpung Di dunia teknologi Siapa? Mas Kenki mau mulai? Langsung Jangan jadi developer Jadi orang produk aja Itu gak usah disebut langsung Kalau dari saya sih Sebenernya Ngeliatnya itu Selain tadi mungkin Risky udah ngasih Mindset Mindset untuk Lebih tepatnya mungkin Growth mindset ya Jadi kayak istilahnya Every year Every day itu kayak Oh gue mau mencapai apa sih Tiap hari gitu Step one step lah Sama Mungkin yang perlu Saya tambahin itu Yang paling penting itu Khususnya di engineering Di Indonesia itu Communication skill sih Communication skill itu Penting banget karena Itu mungkin yang membuat Karir mereka akan lebih cepat sih Maksudnya Dari sisi Dari sisi Si human resource Mungkin ngeliatnya untuk Problemnya di Indonesia itu Adalah jarang yang namanya Kayak istilahnya Naik level itu Kalau harus managerial level gitu Harus next step Communication skill itu penting Dan sama manajemen Waktu sama people Jadi menurut saya Yang paling penting Communication skill Communication skill itu Kayak contohnya Menjelaskan problem Menjelaskan sebuah isu Bisa gak bisa Jangan kayak bilang Eh bisa bikin ini Gak bisa gitu Harus jelasin Kenapa gak bisanya gitu Itu membantu buat Orang produk juga gitu Dan mungkin Stakeholder-stakeholder yang lain Curhat-curhat Enggak Karena kenapa Kenapa yang Kenapa yang Kenapa yang salah Saya bilang komunikasi Karena itu penting banget Buat istilahnya Contohnya mungkin Casenya tadi Hanya untuk bugs Mungkin contohnya adalah Di saat kamu Pindah ke perusahaan lain Itu kamu bisa menjelaskan Apa yang udah kamu kerjakan gitu Kayak istilahnya Itu kan Mungkin kamu bisa Mengerjakan banyak di luar sana Tapi kalau kamu gak bisa Mengutarakan ke Seseorang yang mau Menghiring kamu Ya mungkin mereka gak Ngelihat kapasitas yang Tersempunyi dalam dirimu Jadi menurut aku Komunikasi skill itu Penting banget Oke Buat teman-teman Yang Apa Developer Yang baru belajar Yang tertarik Untuk jadi developer Sebenarnya Itu adalah Sudah berada di jalur yang tepat Kenapa? Karena Menurut saya developer itu Apa ya Unik Kenapa? Karena dia bisa membuat sesuatu Dari gak ada Create something out of nothing Gitu ya Jadi kalau teman-teman Udah mulai tertarik Itu sudah berada di jalur yang tepat Kalau mau belajar gimana Bisa cek konten-kontennya Deep Tech Kalau dari gue Berhubung Apa ya Background gue Non engineering gitu ya Jadi Sepengalaman gue sih Apa ya Jangan nunggu bola lah Jadi sekarang Harus Banyak Resource Kayak tadi Kayak ada mediumnya kita Ada podcast Ada segala macam Terus ada banyak Online course juga Jadi Lebih ke Yang baru mau mulai tadi ya Ya banyak resource yang ada Ya harus jemput bola Jadi House terus Belajar terus Latihan terus Biar makin jago Ya Kalau mau jadi developer Segera dimulai Jangan contoh saya Hello what? Hello what? Hello what? Gue bisa Hello what? Tadi 6 jagoan teknologi Oh iya Jangan malu-maluin dong Iya Bener-bener Bikin engine gue Kombasan engine Tapi gue V8 Ya Mungkin pesen Mindset tadi Risky bilang Bener sih Tapi gue lebih pengen Dalemin ke Percaya dirinya gitu Jadi confident Jadi itu yang Gue dapet dari Keliling keluar Jakarta Banyak dari mereka itu Minder gitu Bahkan Iya Bahkan ada beberapa Yang di luar Jakarta Itu nanya Bilang kayak Kak Dimana kita bisa harus Bisa survive Gitu Atau kita bisa Ngelawan orang Tadi dibilang Risky Ngelawan orang India Padahal kita Orang luar Jawa Buat bersaing sama Orang Jawa aja Minder gitu Nah itu Jadi kayak gitu aja Itu Menurut Kita itu harus Hilang dulu sih Jadi udahlah Pede aja gitu Gak ada namanya Jawa atau luar Jawa Jakarta Luar Jakarta Gitu Tapi semua Semua itu Indonesia Gitu Nah itu dia aku bilang Itu juga pede Tapi dia gak pinter Ngutarakan bahwa di Indonesia Nah iya Kita harus bisa Kita nomor berapa 18 di dunia Kita orang Indonesia Kita bukan orang Jakarta Bukan orang Jawa Kita nomor 18 di dunia Jadi ya bangga lah Kita kan top G20 kan Maksudnya negara Negara nomor 18 di dunia loh Gitu Jadi ya itulah bangga lah Jadi orang Indonesia Dari berapa sih Dari seratusan Dari seratusan Dari seratusan Intinya kita Masuk jadi 20 lah Jadi 20 katanya 18 18 dari 20 At least masih ada Di bawah kita guys Ini udah dihabisin nih Jadi harus Tadi mikir apa Kira-kira gitu ya Oke Dapat Jadi kalau dari gue pribadi ya Gue punya konsep Bukan punya gue sih Tapi gue pernah baca Ada konsepnya namanya T-shape engineer Atau developer gitu ya Artinya apa T-shape engineer itu kan Kalau huruf T gitu ya Di balik Itu kan ada base nya Terus sama ada satu yang Menonjol gitu ya Jadi artinya adalah Kita harus terbuka Kita belajar banyak hal Secara Luas gitu ya Kita jangan pernah Bilang Ah gak penting lah ilmu itu Nah itu jangan Kita selalu terbuka Tapi kita tetap pastikan bahwa At least ada satu Atau dua bidang Yang kita bener-bener kuasain Dan menjadi ciri khas kita Gitu Karena di dunia sekarang itu Perlu ciri khas gitu ya Untuk Supaya kita menonjol Supaya kita dilirik oleh Industri-industri gitu ya Jadi itu penting T-shape developer gitu T-shape developer gitu ya Start up Start up Start up Start up Start up bisa dilihat di At deeptech.id Instagram Risky Berarti Jawab semua gimana dong Iya tapi tadi udah ngomongin Soal mentaliti Itu dia Jadi mungkin tiga tadi lagi ya Basically Apa itu North Star? Nah North Star itu basically Kalau kamu berlayar Harus ada tujuannya dong Bener gak? Nah jadi Jadi pilih lah tujuan kamu Jadi apa Habis itu jangan pantang menyerah Untuk meraih tujuan tersebut Ki Setelah lagi ki Mentor penting gak sih Buat keadaan kita? Nah justru itu Nah itu Nah justru itu gimana caranya Dapetin North Star-nya Basically yang bisa jadi North Star adalah Kalau kita punya Apa namanya Ya role model tadi Yang bisa kita jadiin mentor gitu Misalnya contohnya seperti itu Oke Wah pesannya bagus-bagus banget ya Eh tunggu Ada satu pertanyaan lagi buat Ferta Gimana rasanya Berada diantara Orang-orang teknologi Dan membuat konten tentang teknologi Ini mewakili perasaan Tim operasional Yang harus mentranslate bahasa Gimana banana? Gimana banana? Pertanyaan tadi gimana rasanya? Membuat konten teknologi Membuat konten teknologi Nah ini salah sih Karena gue suka soalnya Kami mentranslate bahasa alien Jadi bahasa manusia Sudah namanya belum calonnya Calon apa ya? Suka kan? Tapi sebenernya Terima kasih doang sama Gio Yang sudah Apa namanya Yang dulu ngenalin deep tech ke gue Dan Yang bener-bener Yang bener-bener Iya dan Bener-bener ngebuka Mata gue Bahwa ternyata Oh kita punya problem Soal generation gap tadi Jadi makanya Kenapa gue juga mau join ke deep tech Karena misi kalian Emang beneran mulia sih Terima kasih Ferta Sudah obrolan kita bersama 6 penggawa deep tech Nah kalau misalnya Temen-temen pengen tau Deep tech lebih lanjut Bisa ke website kita Deep tech.id Atau di social media kita Selalu share konten-konten keren Asik Konten-konten keren Instagramnya At deep tech.id Dan juga twitter At deep tech underscore id Nah kayaknya Besok-besok Udah gak sama Ferta lagi Karena Mas Riza mau take over Ceritanya developer Dan mau interview Berbagai macam developer Di Indonesia lagi ya Nah Kalau gitu Sampai jumpa temen-temen Sudah Terima kasih Sudah dengerin Ceritanya developer Episode spesial kali ini Daaaah Oke sih